Kita pada hari ini adalah Promissory Note and Disconting. Apa arti Promissory Note? Promissory Note and Disconting ini adalah sebuah surat pengakuan hutang yang diberikan seseorang kepada pihak lain. Contohnya kepada bank ataupun lembaga peminjaman uang yang lainnya. Sekarang kita coba dengarkan definisi apa itu. A Promissory Note is a legal document promising to pay back at some future date a sum of money that has been borrowed. It is a signed contract between two parties. There are two kinds of Promissory Notes, interest bearing and non-interest bearing. Ya, jadi Promissory Note itu adalah sebuah dokumen hukum yang menjanjikan untuk membayar kembali di masa yang akan datang atas jumlah uang yang sudah dipakai atau dihutang. Jadi ini merupakan kontrak antara dua pihak. Ada dua jenis Promissory Note yaitu pertama, yang dikenakan bunga dan yang tidak dikenakan bunga. When a note is interest bearing, the person borrowing the money must not only pay back the amount of money borrowed but must also pay back any interest accumulated according to the terms of the note. Jadi kalau dia dikenakan bunga, yang dibayar oleh peminjam uang adalah pokoknya ditambah bunga. Jadi berapa yang dihutang ditambah oleh bunganya. Kalau dia non-interest berarti tidak dikenakan bunga. Ada beberapa istilah dalam Promissory Note. Pertama, the maker. The maker ini adalah orang yang berhutang. Jadi orang yang mempunyai kewajiban membayar hutang. Kedua, ada pay. Pay ini adalah orang ataupun institusi yang meminjamkan uang. Nah, dalam nilai uang ini ada yang namanya PESPELU. PESPELU ini adalah nilai atau jumlah yang sebenarnya berapa dihutangkan oleh si peminjam. PESPELU biasanya disingkat dengan huruf F. Sama juga dengan pada peminjaman bunga sederhana. Nah, ada juga istilah keempat yaitu Term of a Note. Ini waktu periode berapa lama hutang. Nah, selanjutnya ada istilah Maturity Value atau nilai jatuh tempo. Nah, di dalam Maturity Value ada Maturity Date, yaitu tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungannya, Interest atau bunga adalah perkalian dari PESPELU kali persen bunga hutang waktu. Jadi, Interest sama dengan F dikali R dikali T. Dan Maturity Value, nilai jatuh tempo adalah nilai hutang ditambah bunganya atau PESPELU ditambah Interest. M, P sama dengan F dikali I. Jadi, contoh dari Promissory Note adalah seperti berikut ini. Ini kira-kira saja ya. Jadi, bisa bentuknya berbeda-beda, tetapi secara umum di dalam Promissory Note harus dituliskan PESPELU, yaitu hutangnya berapa yang berhutang. Kedua, ada Term, Termin, Termin atau Waktu Pembayaran. Ketiga, yang paling penting juga adalah tanggal. Tanggal berapa hutang dilakukan. Nah, terus ada di sini PAYI, yaitu kepada siapa. Siapa yang memberikan hutang? Nah, ini ada Suku Bunga. Suku Bunga dituliskan, harus dituliskan di dalam Promissory Note. Dan terakhir, ada Maker. Maker ini adalah yang berhutang. Jadi, inilah. Jadi, saya ulangi lagi. FACEPELU adalah nilai hutang sebenarnya. Nah, baru ada nanti Interest ditambah bunganya. Di sini ada Pemberi Hutang, ada Tanggal berhutangnya kapan, dan ini orang yang berhutang. Jadi, kira-kira seperti ini contohnya. Nanti mana tahu kalian sudah bekerja. Seperti inilah yang kalian lihat. Nah, contohnya di sini. Kita dengarkan dulu contohnya. Example, a loan of $9,000 was made to Mary Richards on June 27th for 90 days. The Promissory Note specified that the interest was 12%. Using ordinary time, ordinary interest, find the maturity value of the note. Ya, jadi seseorang berhutang sebesar Rp9,000. Nah, jadi orang ini berhutang tanggal 27 Juni selama 90 hari. Bunganya adalah 12% dengan suku bunga biasa. Nah, carilah nilai jatuh tempo dari hutang tersebut. Makanya kalau kita mencari nilai hutang, tentunya kita harus hitung dulu bunganya. Bunganya adalah Pespelu dikali tarif dikali waktu. Nah, Pespelu atau jumlah hutang Rp9,000. Tadi bunganya 12%. 12% berarti kita ubah ke desimal 0,12. Waktu, waktu ada 90 hari tadi. Tanggal 27 Juni. Jadi, kita abaikan dulu perhitungan tanggal. Nanti, waktu kita mau menghitung maturity value, nilai jatuh tempo, baru kita peduli dengan tanggal. Untuk menghitung bunga, tidak usah kita open-in dulu tanggalnya ini. Jadi, kalikan saja nilai hutang, kali bunga, kali waktu. Jadi, 90. Satu tahun 360, karena dia ordinary time. Kan, kalau ada dua jenis waktu kemarin kita pelajari. Ada yang 360, ada yang 365. Nah, kita setelah dikalikan dapatlah. Inilah bunga dari pinjaman orang tersebut. Sekarang kita menghitung bagaimana maturity value, nilai jatuh, nilai yang harus dibayarnya pada saat jatuh tempo. Nah, setelah itu kita dapatlah dari nilai pokok ditambah bunganya, dapatlah nilai yang harus dibayar pada saat hutang jatuh tempo. Nah, kita lihat lagi kasus yang lain. Untuk promisori note, jadi berbeda dengan surat hutang biasa. Promisori note ini bisa dipindahkan ke pihak ketiga. Jadi, kalau kamu berhutang si A, berhutang pada si B. Jadi, kamu menandatangani surat hutang. Kemudian si B menjualkan kepada si C. Jadi, ini boleh. Jadi, hutang yang bisa dijual belikan. Nah, kita lihat dulu cerita untuk contoh berikutnya. If a person or business, payee, is holding a note and needs the cash before the maturity date of the note, then that person or business can sell or cash in the note to a third party. Nah, di sini katanya, orang yang meminjamkan uang, suatu saat dia bisa membutuhkan uang cash, jadi dia boleh menjual promisori note ini kepada pihak ketiga atau third party. The third party, however, may charge the payee a sum of money for purchasing the note. When this occurs, it is called discounting the note. Ya, jadi pihak ketiga tentunya, katakanlah si A berhutang kepada si B. Jadi, si B yang punya uang. Si B suatu saat butuh uang. Dia menjual, oh, kita tengok dulu. Jadi, si B meminjamkan uang kepada si A seribu rupiah. Kemudian, si B suatu saat belum lunas utang si A, dia butuh uang. Dia menjual surat utang tersebut kepada si C. Si C merupakan pihak ketiga. Sehingga, si C juga karena dia membayar surat utang, dia memperoleh discounting atau pemotongan harga. Jadi, pihak ketiga tentunya tidak mau rugi. Kalau seribu, mungkin dia bayar hanya 900 kepada si A. Jadi, third party ini. Nah, pihak ketiga menyimpan surat utang hingga di jatuh tempo. Nah, pihak ketiga di sini menerima pembayaran dari penghutang atau pihak yang menghutang uang tadi. Waktu, periode waktu mulai dari berhutang hingga dibayarnya hutang, disebut diskon period. Jumlah uang yang dibayarkan oleh penghutang disebut proceed. Nah, which is... The amount of money that is paid to the original payee is called the proceeds, which is the maturity value of the note minus the fee charged to cash the note. The fee is called the discount or discount amount. The formulas for discounting notes are... Ya, kita lihat. Jadi, jumlah uang yang dibayarkan dari pemilik hutang pertama atau pemberi hutang pertama disebut proceed. Di mana nilai jatuh tempo uang dikurangi dengan fee untuk pembayaran. Fee inilah yang disebut diskon. Diskon ya. Jadi, kalau kita sederhanakan, diskon sama dengan maturity value dikali rate-nya, dikali waktu. Jadi, DA sama dengan MP per P. The time is the length of discount period. Proceed sama dengan maturity value dikurangi discount amount. Nah, kita lihat saja contohnya sebagai berikut. Example. The note in the previous example was written on June 27th for 90 days. It was discounted on July 25th. Find the number of days in the discount period using exact time. Nah, pada contoh sebelumnya, kita lihat surat hutang ditandatangani tanggal 27 Juni selama 90 hari. Di diskon tanggal 25 Juli. Carilah jumlah hari dalam periode diskon dengan menggunakan metode exact time. Nah, kita exact time ini kan masih ingat kan yang kemarin pelajaran kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kapan tanggal jatuh tempo hutang tersebut. Jadi, kalau dia bulan Juni tanggal 27, tambah 90 hari. Juni, Juli, Agustus, September. Juni tanggal 27. Jadi, 30 kurang 27, 3 hari. Juli, 31 hari. Agustus, 31 hari. Nah, kalau kita total ini 2, jadi 92. Eh, bukan. 3 tambah 31, 31, 62, 65. Berarti 65 kurang 90 sama dengan 25 hari. Berarti tanggal jatuh tempo hutang tersebut adalah tanggal 25 September. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah mencari jumlah hari yang termasuk dalam periode diskon. Nah, jadi itu adalah jumlah hari di antara tanggal 25 Juli sampai 25 September. Nah, kalau begitu kita lihat Juli tadi tanggal 25, 31 Juli kurang 25 sama dengan 6 hari. Agustus, bulan Agustus, 31 hari. Berarti, bulat, nggak usah kita apakan lagi. September, tadi dibayar tanggal 25 September. Berarti kita total 62 hari. Maka, panjang periode diskon adalah sebanyak 62 hari. Kita lihat contoh yang lain. Example, using the promissory note in the first example in this section, find the discount amount and the proceeds when the discount rate is 9%. Ya, jadi soal ini kita menggunakan soal yang pertama tadi, yang ini. Nah, yang tadi ini, nah ini. Minjamnya 9.000. Tanggal 27, 90 hari, bunganya 12%. Nah, di soal ini, kita disuruh carilah jumlah diskon dan proceed-nya ketika tarif diskonnya 9%. Nah, 9%. Nah, 9%. Ini tadi soalnya, kan. Nah, langkah yang pertama, nilai jatuh temponya kemarin tadi sudah kita ketahui 9.270. Discon periodnya 62 hari. Nah, diskon amountnya jumlah yang didiskon, maturity value, dikali rate, dikali waktu, 9.270 kali 0,09, ini 9%. Kali yang 62 per 360. Dapatlah sejumlah 143,69. Kemudian kita cari proceed-nya, P sama dengan MP dikurang DA. Jadi, 9.270 dikurang 143,69, dapatlah 9126,31. Sehingga, si pemberi hutang menerima 9126,31. Kemudian, si penghutang membayar kepada penghutang sebanyak 9.720. Nah, jadi kalian lihat di sini, karena tadi si pemberi hutang pertama menjual surat hutang kepada pihak ketiga, dia masih memperoleh untung. Tapi, untungnya hanya sedikit, sekitar 126. Kalau pihak ketiga, dia membeli, berarti pihak ketiga membayar kepada si pemberi hutang adalah segini. Si penghutang membayar kepada pihak ketiga adalah segini. Makanya, promisori note ini bisa diperjual belikan. Nah, sekarang kita lihat latihan. Gunakan informasi ini untuk soal nomor 1 sampai 5. A promisori note for $8,000 was written on June 25th for 90 days at 10% interest. It was discounted on July 5th at 12%. Ya, jadi di sini soal, ceri soal yang ini untuk menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Sebuah surat hutang sebesar Rp8,000 dibuat tanggal 25 Juni dengan termin pembayaran 90 hari pada bunga 10%. Kemudian, di diskon pada tanggal 5 Juli sebesar 12%. Pertama, soalnya carilah nilai jatuh tempo. Kedua, carilah tanggal jatuh tempo. Ketiga, carilah termin diskonnya. Keempat, carilah jumlah yang di diskon. Kelima, carilah prositnya. Kalau lupa tadi, balik ke belakang, lihat kembali. Jangan segan-segan namanya belajar. Harus, enggak apa-apa, kita ulang-ulang kembali ke belakang nanti. Oke, nah, sekarang soal berikut. Untuk soal nomor 6 sampai 10. Use the following information for questions 6 to 10. A promissory note for $12,500 was written on February 9th for 120 days at 7%. It was discounted on May 15th at 11.5%. Ya, jadi di sini soalnya sebuah surat hutang sebesar $12,500 dibuat tanggal 9 Februari dengan termin 120 hari bunganya 7%. Kemudian, di diskon pada tanggal 15 Mei sebesar 11,5%. Pertanyaan. Satu, carilah nilai jatuh temponya, maturity value. Dua, carilah tanggal jatuh temponya. Ketiga, carilah termin diskonnya. Keempat, carilah jumlah yang di diskon. Kelima, carilah prositnya. Ya, jadi itulah ya contoh soal dari promissory note. Nah, soal ini kalian kerjakan ya. Jangan enggak kalian kerjakan. Nah, ya. Jangan malas-malas. Nah, untuk soal berikutnya, kita dengarkan. A promissory note for $3,750 was made on March 9th for 180 days at 6.5%. It was discounted on August 2nd at 9%. Ya, sebuah surat hutang sebesar 3750 dibuat tanggal 9 Maret. Termin pembayaran 180 hari dengan bunga 6,5%. Kemudian diadakan periode diskon tanggal 2 Agustus dengan sebesar 9%. Satu, carilah maturity value-nya. Kedua, tanggal jatuh tempo. Ketiga, termin diskonnya. Keempat, jumlah yang di diskon. Kelima, carilah proceed-nya. Jadi, ini ada 15 soal. Kalian kerjakan. Lihat kembali teorinya yang mengenai promissory note ini ya. Nah, jangan enggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Pasti bisa kalian kerjakan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. Terima kasih.